Serangan jantung dipastikan bukanlah penyebab tewasnya 6, sementara dugaan 6 diracun belum terjawab, karena tim forensik masih menunggu hasil laboratorium. Selain itu, atoritas Malaysia juga masih tunggu kedatangan keluarga 6. Thank you very much. These analysis are meant to confirm the identity of the deceased person and also the cause of death, both which are still pending at the moment. Jasad 6 disemayamkan di National Forensic Medicine Institute, Kuala Lumpur Hospital. Penjagaan di lokasi tersebut diperketat, menyusul kabar akan datangnya keluarga 6. Kematian 6 membuat hubungan Malaysia-Korea Utara memanas. Duta besar Malaysia untuk Pyongyang Korea Utara, Muhammad Nizan, ditarik oleh pemerintahnya. Sebelumnya Korea Utara menuding investigasi Malaysia bermuatan politis. 6 tewas Senin 13 Februari lalu. Dari rekaman CCTV di Bandara Kuala Lumpur, 6 didekati 2 perempuan. Saat kemudian Nam melapor ke petugas dan dibawa ke klinik bandara. Namahira tewas dalam perjalanan ke rumah sakit.